Intro Halo, kembali dengan saya Joyede Dan saya sedang berada di Grabs Up Cafe Kemayoran Hari ini saya akan membahas tentang 2A Asin dan Atas Kita akan baca firman Tuhan tentang garam dunia dan terang dunia Matius 5 ayat 13-16 Kamu adalah garam dunia Jika garam itu menjadi tawar dengan apakah ia diasinkan Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan ninjak orang Kamu adalah terang dunia Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi Lagipula orang tidak menyalakan pelita Lalu meletakkannya di bawah gantang Melainkan di atas kaki dian Sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik Dan memuliakan bapamu yang di sorga Nah, sobat muda Apa sih fungsi garam? Seringkali kita hanya tahu fungsi garam sebagai penyedap rasa Saya juga kaget Ternyata banyak sekali fungsi garam Juga fungsi garam di bidang industri Apa fungsi garam di bidang industri? Ternyata 40% kandungan di bidang industri itu dari garam Salah satunya adalah kaca yang saya pakai Pipa pralon atau banyak hal yang lainnya Jadi fungsi garam ini begitu luar biasa di kehidupan kita Makanya kita dibilang kamu adalah garam dunia Kita nggak perlu usaha untuk menjadi garam dunia Karena kamu adalah garam dunia Pertanyaannya Seberapa asinkah kita? Efirman Tuhan yang lain di Roma 8 berkata Kamu dipanggil Dan dipilih Dan juga dibenarkannya Baru dimuliakannya Ini yang menarik, sobat muda Seringkali pada saat proses pembenaran Proses kehidupan kita Seringkali kita lari dari proses itu Padahal proses tersebut digunakan Supaya kita makin asin Makin berdampak Apa yang diproses tentunya bukan apa yang di luar Bukan apa yang dilihat di depan mata Tetapi apa yang terjadi di dalam Makin karakter kita menyerupai Yesus Kristus Makin kita berdampak bagi seliling kita Terkadang kita nggak perlu berjuang untuk menjadi berdampak Terkadang kita nggak perlu berjuang untuk pelayanan Pada saat kita karakter Serupa dengan Yesus Kita otomatis Mau nggak mau Pasti berdampak Yang selanjutnya adalah Terang dunia Ini menarik sekali Kenapa kata terang dikatakan ada di atas Kalau nggak ada di atas Kenapa ada terang? Nggak mungkin sebuah lampu diumpetin di bomeja Pasti ditaruh di atas Hubungannya dengan Firmanton yang lain adalah Firmanton mengatakan seperti ini Kamu akan dibawa Tuhan Tuhan aku akan mengangkat kau Tetap naik dan tidak turun Menjadi kepala dan bukan ekor Apa tujuan Tuhan membawa kita tetap naik dan tidak turun? Menjadi kepala dan bukan ekor Bukan untuk kita menikmati kesuksesan kita Bukan kita menjadi berfoya-foya atas ketenaran kita Tetapi Tuhan mau kita menjadi terang Semakin ke atas Kita makin bisa menerangi banyak orang Sobat muda Jangan kita berpikir Kita berjuang Sukses Dengan kekuatan Tuhan Ujung-ujungnya Untuk seperti orang dunia yang lain Untuk menikmati kesuksesan Untuk berfoya-foya atau yang lain Bukan sobat muda Tetapi kita bisa melayani orang lebih banyak So saat ini Mari kita sama-sama Terus menjadi garam yang asin Dan makin asin Dan juga menjadi terang Yang terus naik dan tetap naik Supaya nama Tuhan terus dimuliakan Saya dengan Joyede Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih